Kirang keceki, angin-angin Kirang keceki, angin-angin Kirang keceki, angin-angin Kami tim dari Badan-Badan Hukum dan Advokasi Rakyat Bedi Perjalan Solo Barusan mendampingi Mas Mucus dan Mas Imron Tentang soal laporan yang kita lakukan hari ini Mungkin lebih konkretnya bisa disampaikan Mas Imron Eh Mas Mucus Gimana? Kira-kira ini seperti apa mas mungkin laporan yang diberikan kepada Polresta Surakarta? Tadi kita ketemu sama pejabat kepolisian di Polresta Surakarta bagian Reslim Saya dan Imron melaporkan Ketua KPU Solo Karena telah melakukan fitnah Menyebarkan informasi palsu dan menyerang kehormatan kami Tadi sudah ketemu kami sudah ngobrol Dan tadi sudah kita bikin juga laporan pepolisnya pada kepolisian Mungkin materi sendiri yang dilaporkan terhadap Ketua KPU ini kan mungkin bisa dijelaskan sedikit apa? Dia menyerang kehormatan kami jelas Karena dia memfitnah kami berdua Melakukan tindakan tak terpuji Karena disebut menjual informasi data Data dan strategi partai ke pihak lawan Itu dalam pandangan kami Dalam pandangan saya itu tindakan biadab ya Sangat biadab itu Tidak beradab Dan dia tidak punya bukti Karena saya sudah ngomong sama dia Sudah saya klarifikasi Dia tidak punya bukti untuk Omongannya seperti itu Dia mengaku betul bahwa dia ngomong sama Mas Suharsono Mas Guti Pras dan Mas YF Sukasno Dia ngomong seperti itu betul Tapi ketika saya tanya apakah Anda punya data Enggak Enggak punya data Artinya dia memang menyebarkan informasi palsu Melakukan penghasutan Dan kami menduga dia hanya pion Untuk memecah belah BDI Perjuangan Selain ke Polres apa laporan juga ke DKPP Iya ke DKPP kami lakukan atas pelanggaran etiknya Pelanggaran etik dia mencampuri partai kami Itu kami laporkan ke DKPP Dan dia mendatangi ketua kami Rumah Ketua DKPPDI Perjuangan Kota Surakata Pak FK Juru Diatmo Dijam kerja Untuk urusan dia pribadi Itu pelanggaran berat Sebagai komisionaris Komisioner KPU itu kami laporkan juga Mas dalam laporan tersebut Ada dokumen yang diserahkan enggak Tadi itu Belum sampai ke situ Belum sampai ke situ Kami memberikan informasi saja bahwa Ini orang melakukan fitnah kepada kami Seperti ini, seperti ini, seperti ini Yang disampaikan kepada ketiga Pimpinan partai kami Karena ketiganya itu orang struktural DPC ya Gini, gini, gini Dan itu telah mengganggu kinerja Kami yang sedang menghadapi Bilkada Karena saya tim pemenangan Imron tim pemenangan Itu sangat mengganggu Situasi saling mencurigai Situasi enggak nyaman Terjadi di dalam partai Atas hasutan Saudara Bambang Kristanto Yang ketua Kota Surakata Itu yang pertama Yang kedua Sebetulnya yang jauh lebih penting Bagi saya dan Imran Pribadi Adalah kehormatan kami Kedibilitas kami Integritas kami Sebagai manusia Gitu lah Kami disebut Mata-mata menjual data Tuhan biadab itu Sangat biadab itu Saya kan punya kehormatan Saya punya usaha Imran punya usaha Saya Konsultan media Di beberapa perusahaan Saya setenaga ahli Di sebuah Lembaga negara Pak Jualan saya Semua kepercayaan Kalau saya disebut Kayak gitu kan Brengsek itu orang kan Biadab itu Gitu loh Biadab Dia enggak tahu efeknya Makanya saya harus melaporkan Saya harus diberjikan Nama saya Saya baru Nanti soal itu Biar Jadi laporan ini Pengaduan ya Pengaduan Yang dilakukan oleh Mas Imran dan Mas Mucu Sudah diterima oleh Kepolisian Dengan Bukti Surat laporan Seperti ini Pengaduan Seperti ini Mungkin arahannya tadi Menjadi Ya tentunya kita hanya Mengatur Prosedural dalam Proses pelaporan Dan Ya secara teknis Nanti akan ada Tahapan-tahapan Bilanjut Kira-kira gitu Boleh saya foto Oh boleh Silahkan Siap Sanjat Sampai jumpa French Sampai jumpa Beralhas Bisel